Kuliner di rumah aja Hari ini kita masak lagi, Mbak Mirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masak jamur crispy balado, Mbak Mirsa. Wah, ini cocok banget nih ya buat cembilan-cembilan di rumah bersama keluarga Anda, Mbak Mirsa. Selamat datang di acara Kuliner di rumah aja. Dan ini dia bahan-bahannya. Tentu saja ada jamur, ya nanti akan kita potong-potong ya. Kemudian ada kaldu, ada merica bubuk ya, atau ada bubuk ya. Kemudian ada tepung terigu, kurang lebih 300 gram Mbak Mirsa ya. Tergantung Anda mau bikinnya seberapa banyak ya. Kemudian ada tepung bumbu, terus ada minyak goreng tentunya, ada garam, kemudian ada bubuk balado. Oke, Mbak Mirsa, pertama-tama kita akan potong dulu untuk jamurnya. Kita ambil jamurnya, kita potong, kita belah jadi dua Mbak Mirsa. Nah, kayak gini ya. Sebenarnya tergantung selera sih Mbak Mirsa. Kalau mungkin Anda pengen yang model memanjang ya, atau mungkin yang pendek-pendek juga boleh. Ini enak banget nih, macam gila Mbak Mirsa ya. Mau dimasak crispy, kemudian mau dimasak, tumis jamur, dicampur dengan, apa namanya, ikan, juga enak Mbak Mirsa ya. atau mau dibikin jamur bakso. Wah, ini juga bisa buat referensi buat warga malang nih Mbak Mirsa ya. Jamur bakso juga enak nih, saya juga pernah makan jamur bakso. Oke, kita masukkan. Nah Mbak Mirsa, jamurnya sudah kita potong-potong memanjang seperti ini ya. Oke, sekarang kita siapkan minyak goreng dan kita tunggu sampai panas dulu ya. Oke Mbak Mirsa, kita masukkan minyak goreng ke dalam penggorengan. Usahakan minyak gorengnya agak banyak, karena apa? Biar jamurnya bisa berenang leluasa, alias kalau digoreng itu bisa crunchy. Oke Mbak Mirsa, kita sekarang akan mencampur tepung terigu dan juga tepung bumbu ya. kita masukkan tepung bumbunya dulu. Kemudian, kita masukkan tepung terigunya. Oke Mbak Mirsa, tepung terigu dan juga tepung bumbu kita campur. kita aduk-aduk kita aduk-aduk supaya ini tercampur. Kemudian, setelah tercampur, kita masukkan merica merica bubuk ya. Oke, kita tambahkan lagi merica bubuknya. kemudian, kita tambahkan kaldu bubuk. Kita aduk-aduk. Nah, sekarang kita taburi garam Mbak Mirsa ya. Jangan banyak-banyak secukupnya saja biar nggak keasinan ya. Karena tadi sudah ada tepung bumbunya sudah asin ditambah tepung terigu. Oke. Sekarang kita sudah mencampur tepung bumbu, tepung terigu, garam, merica bubuk dan juga ada kaldu bubuk. Sekarang kita bikin tepung cairnya Mbak Mirsa ya. Adonan pasang. Maksudnya kayak gitu. Kita masukkan ke dalam waga. Terus, kita beri air. Mbak Mirsa Sebelum kita campurkan jamur ke dalam tepung, kita remat-remat kita ambil sarung tangan dulu ya. Sebentar. Oke. Nah, sudah siap? Kita aduk-aduk. kita remat-remat. Kita pijat-pijat supaya jamurnya relax Mbak Mirsa ya. Biar digorengnya nanti enak dan juga crunchy alias kriuk-kriuk Mbak Mirsa ya. Oke, setelah ditaruh di ditaruh di tepung kering. Kita masukkan dalam adonan tepung basah. Nah, kayak gini ya. Sebentar saja. Kita angkat. Kita masukkan ke dalam tepung kering lagi. Kita aduk-aduk. Nah, kayak gini Mbak Mirsa ya. Nah, setelah itu, setelah modelnya kayak gini Mbak Mirsa ya. Sedikit berserat ya. Nah, kita langsung masukkan ke dalam pendorengan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah. Kita tiriskan, kita angkat jamurnya. Nah, ini nih. Teksturnya bagus kan. dan monggong, masak di rumah. Oke, setelah kita tiriskan dan kita tuang jamur crispy baladonya di dalam tempat saji ya. Sekarang, kita taburi bumbuk balado Mbak Mirsa ya. Anda mau pengen rasa balado? Atau mungkin pengen rasa keju? Atau jagung manis, jagung bakar, barbecue, semua ada. Beli aja bubuknya di toko bahan kue Mbak Mirsa ya. Kalau saya sukanya yang balado. Oke, pecinta kuliner, masakan kita hari ini sudah jadi. Ini dia, jamur crispy balado. Balado ya. Caranya sangat mudah, buatnya gampang ya. Dan warga malam bisa dicoba di rumah ya. Jangan lupa untuk selalu menyaksikan acara kuliner di rumah aja. Hanya di Balang TV dari Warga Malang untuk Warga Malang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niam, 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 niam. Kuliner di rumah aja